Pria asal Gayo Luwes, Muhammad Reno menyerahkan diri ke Polsek Kulutawar, Aceh Tengah, usai membunuh istrinya sendiri bernama Kas Murni pada Senin 4 Sepember 2023. Reno menyerahkan diri sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah 2 jam kemudian, tersangka diserahkan ke petugas Satres Kimporles Gayo Luwes. Diketahui, Muhammad Reno berasal dari dusun empus awal desa anak reja Belang Pegayon, Gayo Luwes. Ia baru sebulan menikah dengan korban yang tinggal di dusun Belah Lumu, Gumpang Lempuh, Putri Betung, Gayo Luwes. Pengakuan tersangka, sesaat sebelum kejadian, keduanya berpergian dengan sepeda motor. Di tengah perjalanan, keduanya terlibat adu mulut soal korban tidak mau merawat anak bawaan tersangka. Setiba di lokasi kejadian, tersangka emosi dan menikam korban hingga tewas. Usai melakukan aksinya, Muhammad Reno meninggalkan jasad korban dalam kondisi bersimbah darah dan melarikan diri ke kawasan Aceh Tengah. Selang satu jam kemudian, jasad korban ditemukan warga setempat di semak-semak kawasan pegunungan Burtuko, Desa Lame, Kecamatan Belang Kejeren, Gayo Luwes. Dari hasil pemeriksaan medis, pada jasad korban ditemukan 23 tusukan dan 2 luka memar di sebelah kiri dada korban. Atas perbuatannya, tersangka dicerat pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.